Proses belajar mengajar PAUD SD hingga SMP di Kota Pekanbaru masih berlangsung di sekolah, Senin 9 Oktober 2023. Namun mereka diimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal ini berdasarkan surat edaran tentang proses belajar mengajar atau PBM berdampak asap nomor 420 Garing Disdik, Garis Sekretaris 1, Garing 03460, Garing 2023. Pihak sekolah juga tidak melaksanakan upacara bendera. Kemudian tetap melaksanakan PBM di dalam kelas dan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Tetap memperhatikan kondisi kesehatan, disarankan untuk menggunakan masker. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum mengambil kebijakan untuk meliburkan peserta didik lantaran kualitas udara masih di level kuning atau tidak sehat. Para siswa akan diliburkan dan belajar daring dari rumah ketika kualitas udara ada di level merah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyebut bahwa pemerintah siap meliburkan peserta didik untuk belajar di rumah ketika kualitas udara memburuk. Menurutnya dalam kondisi itu tentu bisa berdampak kepada kesehatan para peserta didik. Pemerintah kota bakal meliburkan peserta didik sementara akibat kondisi kabut asap yang berada di level beresiko. Kebijakan meliburkan peserta didik saat kadar PM 2.5 tercatat 200. Hal ini sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan BPBD Kota Pekanbaru. Kita juga berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jadi anak-anak untuk paut sampai SMP masih belajar di sekolah. Kalau kita meliburkan, nanti mereka main di luar. Bungkas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal. Bungkas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bungkas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru